Mas, berapa ini? 9 P, Pak Oke, kamu sekarang mempelajari materi apa? Teori kedaulatan, Pak Selamat menyaksikan Apa pendapatmu tentang pengertian kedaulatan? Kedaulatan berasal dari kata yang berasal dikata bangsa Arab Yang kata itu kata daulat artinya kekuasaan tertinggi Oleh karena itu, kedaulatan artinya Kedaulatan oleh rakyat artinya memegang konsekuensi Untuk bahwa kekuasaan tertinggi dalam bernegara adalah rakyat Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi Untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab Yaitu daulah Yang artinya kekuasaan tertinggi Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi Untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah Kedaulatan yang tertinggi Membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang Bagi dalam semua oleh yang manusia oleh karena itu Kedaulatan rakyat membawa Membawa Kansuai 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 Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab Yaitu daulah Yang artinya kekuasaan tertinggi Pengertian kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi Kekuasaan yang tertinggi Untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan cara yang tersedia Pengertian kedaulatan Kedaulatan berasal dari bahasa Arab Yaitu daulah Yang artinya kekuasaan tertinggi Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi Untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia Sekarang kamu jelaskan sifat-sifat kedaulatan Sifat kedaulatan itu ada empat Yaitu Asli Permanen Tinggal Dan tidak terbatasi Apa yang dimaksud asli? Asli artinya tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi Disebut permanen apa pengertiannya? Permanen berarti kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara Tidak berdiri walaupun pemerintah sudah berganti Oke Jelaskan Tunggal itu apa? Tunggal artinya kekuasaan Tunggal artinya kekuasaan pemerintah satu-satunya dalam pemerintahan Dalam pemerintahan? Dalam pemerintahan yang tidak dibagikan, yang tidak dibagikan, yang tidak dibagikan ke badan-badan yang lain Maksudnya tidak terbatas? Sifat kedaulatan tidak terbatas artinya kekuasaan tidak dibatasi oleh kekuasaan lain Sebutkan, macam-macam kedaulatan ada berapa? Macam-macam kedaulatan itu ada dua Yang pertama kedaulatan ke dalam Dan yang kedua kedaulatan ke luar Jelaskan yang masuk dengan kedaulatan ke dalam Kedaulatan ke dalam adalah yaitu bangsa dan bangsa yang mereka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahnya sendiri Sekarang jelaskan yang masuk dengan kedaulatan ke luar Kedaulatan ke luar berarti mempunyai kekuatan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa ini Kedaulatan ke dalam maksudnya? Kedaulatan ke dalam mempunyai bahwa bangsa yang merdeka memilih bangsa Indonesia yang merdeka bisa menyusun dan organisasi-organisasi pemerintahnya sendiri Keluar berarti mempunyai berhubungan untuk dan bekerja sama dengan bangsa lain dan tanpa terikat oleh kekuasaan lain Kedaulatan ke dalam dan kedaulatan luar Sekarang saatnya kamu jelaskan teori-teori kedaulatan ada berapa sih? Kedaulatan ada lima Satu Kedaulatan Tuhan Kedaulatan Raja Kedaulatan Raja Kedaulatan Negara Kedaulatan Raja Kedaulatan Raja Kedaulatan Raja Oke Kedaulatan Tuhan merupakan teori yang pertama dari sejarah Teori Kedaulatan Raja Bersembang menjadi teori Kedaulatan Raja yang menganggap bahwa Raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri Kekuasaan Raja berada di atas konstitusi Negara kekuasaan yang tinggi terletak pada negara Sumber Kedaulatan adalah negara yang memiliki sumber kekuasaan Teori Kedaulatan Hukum Berdasarkan pemikiran teori Kedaulatan Hukum Kebeksaan pemerintah Berasal dari hukum yang berlaku hukum baik Teori Kedaulatan Raja Bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat